Ada empat kuntungan kalau kita penuh dengan kebenaran. Kuntungan yang pertama, kalau kita penuh dengan kebenaran, kita akan berjalan dalam integritas. Kuntungan yang kedua, kalau kita senantiasa penuh dengan kebenaran, maka kita akan berjalan lebih jauh. Kuntungan yang ketiga, kalau kita senantiasa penuh dengan kebenaran, kita akan berjalan lebih cepat. Dan yang keempat, kuntungan, kalau kita senantiasa penuh dengan kebenaran, maka kita akan overflow, tumpah. Terima kasih. Kalau kita penuh dengan roh Allah. Keuntungan yang pertama kalau kita penuh dengan kebenaran kita akan berjalan dalam integritas. Ephesus pasal 3.19 Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Barang siapa penuh dengan roh, dia akan berjalan di dalam kekudusan. Kenapa seringkali ketika dosa mulai memanggil-manggil, sepertinya kita tidak bisa berkata kepada dosa. Sepertinya kita tidak bisa berkata tidak kepada dosa. Dan terseret oleh hau nafsu disebabkan karena kita tidak penuh dengan kebenaran. Ketika Anda penuh dengan kebenaran, maka ini akan menolong kita untuk bisa tegas kepada ketidakbenaran. Keuntungan yang kedua, kalau kita senantiasa penuh dengan roh Allah. Kalau kita senantiasa penuh dengan kebenaran, maka kita akan berjalan lebih jauh. Apa yang terjadi jika mobil atau sepeda motor kita penuh dengan bahan bakar. Tentu jalannya akan lebih jauh daripada mobil atau sepeda motor yang kosong dengan bahan bakar. Sama halnya dengan hidup ini. Kalau hidup kita senantiasa dipenuhi dengan roh Allah. Kalau hidup kita senantiasa dipenuhi dengan kebenaran, tentu kita akan berkarya lebih banyak. Kita akan mencapai target yang tinggi. Kita akan berkarya lebih besar daripada mereka yang tidak dipenuhi dengan kebenaran dan roh Allah. Jadi kalau Anda mau mencapai target-target yang tinggi. Kalau Anda mau mencapai mahakarya yang luar biasa. Kalau Anda mau menggenapi rencana Tuhan yang besar. Tidak ada cara lain, kita senantiasa dipenuhi dengan kebenaran. Keuntungan yang ketiga, kalau kita senantiasa penuh dengan roh Allah dan kebenaran. Kita akan berjalan lebih cepat. Apa yang terjadi jika mobil atau sepeda motor kita penuh dengan bahan bakar? Tentu kita gak ragu-ragu untuk tekan pedal gas. Tentu kita gak ragu-ragu untuk tarik gas. Dengan kita tekan pedal gas atau tarik gas, maka kita meningkatkan akselerasi percepatan kendaraan kita. Akibat kita meningkatkan percepatan kendaraan kita, kita sampai di tujuan lebih cepat dari yang lain. Kita sampai di tujuan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Kita sampai di tujuan lebih cepat dari biasanya. Namun apa yang terjadi jika mobil atau sepeda motor kita kosong dengan bahan bakar? Tentu kita ragu-ragu untuk tekan pedal gas. Tentu kita ragu-ragu untuk tarik gas. Karena kita mengerti semakin ngegas, semakin boros bahan bakar yang digunakan. Mau gak mau kalau kita kosong dengan bahan bakar, kita gak punya pilihan. Selain mengurangkan percepatan kendaraan kita. Akibat kita mengurangkan percepatan kendaraan kita, kita sampai di tujuan lebih lambat dari biasanya. Kita sampai di tujuan lebih lambat dari yang lain. Sama halnya dengan hidup kita. Kalau hidup kita senantiasa dipenuhi dengan kebenaran, kalau hidup kita senantiasa dipenuhi dengan roh Allah, maka kita akan berkiprah lebih cepat, kita akan mencapai target lebih cepat, kita akan mengenapi rencana Allah lebih cepat dari yang lain. Dia mengerti katakan amin. Dan yang keempat, keuntungan. Kalau kita senantiasa penuh dengan kebenaran, maka kita akan overflow, tumpah. Apa yang terjadi jika sebuah gelas diisi air secara terus-menerus, maka gelas ini akan mulai menyerami sekitarnya. Gelas ini mulai menghidupkan lingkungannya. Gelas ini mulai jadi berkat buat sekitarnya. Namun apa yang terjadi jika gelas ini kosong, maka gelas ini tidak pernah bisa jadi berkat buat sekelilingnya. Gelas ini ada, tapi tidak akan pernah menguntungkan sekitarnya. Itu sebabnya, gol kekresenan bukan sekedar diberkat. Tapi gol kekresenan itu menjadi berkat. Gol kekresenan itu bukan menjadi sukses. Tapi gol kekresenan itu mensukseskan yang lain. Nah, masalahnya begini. Kita tidak akan pernah bisa menolong yang lain. Kalau kita sendiri perlu ditolong. Kita tidak akan pernah bisa memberkat yang lain. Kalau kita sendiri butuh berkat. Karena dalam hidup ini ada dua filosofi. Orang keluar dari rumah. Soalnya sadar atau tidak sadar. Dalam hidup ini ada dua filosofi. Orang keluar dari rumah. Yang pertama, ada orang keluar dari rumah bagi-bagi makanan. Karena di dalam kelimpahan dengan makanan. Yang kedua, ada orang keluar dari rumah. Sama-sama keluar. Yang pertama, keluar bagi-bagi makanan. Karena di dalam kelimpahan. Yang kedua, keluar dari rumah. Cari-cari makanan. Karena di dalam kekurangan dengan makanan. Nah, saudara, ini tipe orang Kristen yang bagaimana? Keluar dari rumah memberkati. Atau keluar dari rumah mengutuk. Keluar dari rumah meringankan orang lain. Atau keluar dari rumah membebankan orang lain. Keluar dari rumah mengangkat hidup orang. Atau keluar dari rumah menjatuhkan hidup orang. Dan kita tidak akan pernah bisa mengangkat orang. Menolong orang. Memberkati orang. Sebelum kita sendiri penuh. Bagaimana kita bisa melayani yang lain. Kalau diri kita sendiri perlu dilayani. Bagaimana kita bisa memberkati yang lain. Kalau kita sendiri dalam kekurangan. Bagaimana kita bisa meluber. Overflow kalau kita sendiri kekurangan. Kalau kita sendiri kosong. Itu sebabnya kita akan belajar. Bagaimana untuk kita penuh. Agar kita berjalan dalam integritas. Agar kita berjalan lebih jauh. Agar kita berjalan lebih cepat. Dan agar kita bisa jadi berkat. Kata penuh berasal dari bahasa Inggris. Yang arti katanya adalah full. Katakan full. 3, 2, 1. Kata full punya 4 nilai. Kata full punya 4 arti. Yang pertama F nya adalah fear of God. Takut akan Duhan. Yang kedua U nya adalah unity in diversity. Bersatu dalam perbedaan. Yang ketiga L nya adalah love the world. Mengasih orang-orang lemah yang ada di dunia. Dan yang keempat L nya adalah live in balance. Hidup seimbang. Terima kasih. Terima kasih.